Halo-halo, selamat datang di channel Edy Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian mobil Suzuki area Jaburitabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang maupun Kerawang. Di video kali ini, Edy akan membuatkan daftar harga atau update harga Suzuki XL7 tahun 2021. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, Mas Edy, belum ada bocoran ini harga tahun 2021, berapa sih harga XL7-nya? Biasanya kan ada pergantian tahun, ada kenaikan harga ya. Di video kali ini akan Edy buatkan rinciannya, oke? XL7 itu memiliki beberapa tipe teman-teman. Dia itu ada 3 tipe, yang pertama itu tipe Zeta, tipe Beta, dan tipe Alpha yang tertinggi ya. Yang tertinggi, untuk tengah-tengah itu Beta. Dan di antara 3 tipe ini memiliki masing-masing 2 transmisi ya. Yang pertama, manual dan metik ya. Penasaran berapa harganya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman, oke? Pertama kita mulai dulu untuk yang tipe terendah, yaitu tipe Zeta. Untuk yang tipe Zeta, harga tahun 2021 itu di angka Rp236.500.000 ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020, ada kenaikan senilai Rp4.000.000 teman-teman ya. Jadi untuk yang XL7 yang Zeta MT atau manual itu Rp236.500.000 belum dipotong diskon ya. Untuk diskonnya ini belum ada bocoran seberapa banyak untuk diskonnya. Biasanya sih di awal tahun itu diskon hanya Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 teman-teman ya. Oke, berlanjut ke tipe yang Zeta Automatic. Untuk tipe yang Zeta Automatic itu sekarang harganya Rp247.000.000 teman-teman ya. Kalau dilihat dari tahun 2020, ada kenaikan sebanyak Rp4.000.000.000. Oke? Sekarang kita berlanjut ke yang tipe Tengah atau tipe Beta. Untuk yang tipe Beta, untuk yang manual itu harganya di tahun 2020 itu Rp253.000.000.000. Kalau kita lihat tahun 2020 harganya itu Rp248.500.000.000. Kalau kita hitung-hitung itu selisihnya sekitar Rp4.500.000.000 teman-teman. Kalau untuk yang tipe Beta Automatic itu harganya sekarang Rp263.500.000.000. Kalau kita hitung itu ada selisih sekitar Rp4.500.000.000.000 antara ini tahun 2020 dengan 2021. Untuk diskon belum ada bocoran seberapa diskonnya ya teman-teman. Nah ini yang terakhir adalah yang tipe tertinggi atau tipe Alpha. Paling lengkap, paling full aksesorisnya. Untuk yang Suzuki XL7 yang tipe Alpha manual. Untuk harga di tahun 2020 itu di angka Rp263.000.000.000. Kalau kita lihat untuk harga tahun 2020 itu harganya Rp258.500.000.000. Untuk selisihnya kita bisa hitung itu sekitar Rp4.500.000.000 untuk selisihnya. Jadi ada kenaikan sekitar Rp4.500.000.000.000. Yang automatik itu di tahun 2021 tipe Alpha. Itu di angka Rp273.500.000.000. Ada Rp500.000.000 nya teman-teman. Dan kalau kita hitung-hitung untuk selisihnya itu sekitar Rp4.500.000.000.000. Dan untuk diskonnya biasanya yang Alpha ini lebih kecil. Tetapi sampai saat ini belum ada bocoran untuk diskonnya. Itu dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai Buat teman-teman yang sudah tahu harga tahun 2021 Sudah bisa dipesan Tapi unitnya belum ready Mungkin inden beberapa minggu ini Tetapi untuk yang 2020 masih tersedia teman-teman Paling untung-untungan Karena stoknya sudah tidak begitu banyak lagi Kalau teman-teman mau melihat stok tahun 2020 Bisa lihat videonya di video berikutnya Oke terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb